Hai guys, kembali lagi di channel Keras Movie. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Amin. Karena di kesempatan kali ini, Keras Movie akan mereview sebuah film guys yang sangat cocok nih bagi kalian yang suka banget nonton film psikopat. Dan kali ini kita akan mencoba membahas film yang berjudul Tas. Ya, film ini ngeri-ngeri sedap ya. Gimana enggak? Pemain utama dalam film ini aja akan diubah menjadi anjing laut atau yang disebut walrus. Oke, enggak usah basa-basi kita langsung saja ke pembahasan. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih telah menonton! Tidak sengaja terkena kakinya sendiri alias kepotong guys. Ngeri ya? Ngeri lah, masa enggak? Tapi nih ya, dua orang podcast itu malah ketawa. Dan mereka malah membuat video mengerikan itu sebagai bahan candaan di podcast. Mereka bilang, harusnya sih dia enggak sedih dong karena videonya sudah ditonton jutaan lebih. Dua orang ini adalah Wale Sedan Teddy. Mereka adalah sahabat yang lumayan deket lah ya. Gimana enggak deket? Memang tiap hari kerjanya podcast bareng. Singkat cerita guys, Wale Sini penasaran untuk menjumpai si anak dalam video itu yang bernama Kill Bill Kid. Memang sebelum itu, sang manajer juga memerintahkan untuk datang ya atau menjemput anak itu untuk diundang di podcastnya. Dan dia juga ingin menanyakan kenapa kok bisa melakukan hal sebodoh itu. Dia pun langsung otw ke tempat anak itu meskipun sang pacar sudah melarangnya. Nah, sang pacar ini bernama Allison. Udah bilang kalau enggak baik membuat konten atau job menyertakan kesusahan orang lain. Tapi guys, Wale Sini bodo amat lah ya. Dan Wale Sini tetap pergi ke rumah anak itu. Wale Sini pun otw dari Amerika ke Kanada menggunakan pesawat terbang. Singkat cerita, Wale Sini sampai di Kanada guys. Dan di bandara, dia sempat berbincang-bincang dengan salah satu petugas bandara. Dan dia juga mengaku mau ke suatu tempat nih untuk melakukan pekerjaan. Setelah sampai di rumah anak itu, ternyata anak tersebut sudah meninggal guys. Dan diduga bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan kakinya yang terpotong. Wale S merasa gusar dan dirinya juga berpikir ya. Kenapa dia tidak menunggu dua hari untuk bunuh diri. Emang dia sapa ya kok nyuruh nunda orang mati gitu loh. Aneh kan? Nah, kenal juga enggak ya kan? Aduh. Oke, lanjut guys. Kemudian Wale Sini langsung menelpon sang manajer. Bahwasannya dia tidak akan bisa memancarai orang mati sambil makan camilan di sebuah bar. Nah, ketika mau ke toilet nih, si Walis menemukan sebuah potongan kertas yang berisi tawaran menginap gratis nih. Dengan imbalan mendengarkan cerita menarik dari sang pemilik. Nah, memang sebelumnya nih, si Walis tidak ingin pulang tanpa hasil. Dan akhirnya memilih untuk tinggal di Kanada. Dan mencari hal-hal unik dan menarik di Kanada untuk materi podcastnya. Oke, kita masih lanjut ya. Setelah itu, Walis tertarik dengan tawaran di surat itu. Dan dia juga mencoba mencari alamat si penulis kertas tersebut. Dia juga langsung bergegas ya mencari alamat itu dan menanyakan kepada masyarakat sekitar tentang lokasi itu. Dan dia juga sempat datang ya di minimarket dan menanyakan kepada dua pegawai perempuan di sana. Alhasil, ternyata lokasinya masih lumayan jauh guys. Singkat cerita, Walis sampai di lokasi di mana sang penulis itu memberikan alamat guys. Tanpa berpikir panjang, Walis pun langsung masuk rumah yang besar dan megah itu. Tanpa adanya pikir panjang, Walis langsung masuk dan langsung disapa oleh orang yang ada di dalam rumah. Ternyata, sang pemilik langsung menyuruh Walis untuk masuk saja. Nah, nama pemilik rumah itu sekaligus yang menulis surat tadi adalah bernama Howard. Nah, di dalam rumah mereka berbincang-bincang tentang perjalanan Howard di laut lepas sambil duduk di atas kursi roda dan menikmati teh hangat yang disajikan oleh Howard. Walis juga mengatakan kalau dia adalah penyiar digital dan bermaksud untuk membawa ceritanya ke dalam acara podcastnya guys. Di tengah perbincangan itu, Walis melihat salah satu koleksi yang dipajang di rumahnya, yaitu bagian tulang dari anjing laut. Dan si Walis tertarik guys dengan salah satu barang yang dimiliki oleh Howard. Singkat cerita, Howard bilang kalau dulu dia adalah seorang koki di sebuah kapal guys. Namun, karena ada sebuah kejadian di malam hari yang menyebabkan kapalnya tenggelam, dia pun berenang nih di tengah lautan sendirian guys. Dan dia juga masih beruntung nasibnya lebih baik dari kru lainnya. Tapi ketika dia berenang, dia merasa ada sesuatu yang aneh mendekatinya. Tapi dia ini bodo amat lah ya dan terus berenang dan ternyata dia juga sempat gak sadarkan diri loh guys. Tapi setelah sadar, Howard tiba-tiba sudah berada di depi pantai. Dan dia juga mengatakan jika dirinya melihat sebuah anjing laut yang disebut Walrus. Lalu nih ya, Howard memberikan nama kepada si anjing laut yang sudah menyelamatkannya itu. Dengan nama petugas kebersihan di asrama yang pernah dia datangi guys. Yaitu Mr. Toothstick. Dan dia langsung memutuskan memberi nama anjing laut itu, Mr. Taz. Howard masih melanjutkan ceritanya guys. Tapi tiba-tiba Walrus merasa pusing dan ngerasa ngatuk gitu deh. Dan akhirnya Walrus juga langsung terjatuh dari tempat duduknya dan tertidur pulas. Ternyata nih ya, sebelumnya si Howard sudah memberi obat tidur di dalam minuman teh yang diminum oleh Walrus guys. Singkat cerita guys, keesokan harinya Walrus terbangun dari tidurnya dan dia berada di sebuah ruangan dan duduk di atas kursi roda. Tapi si Walrus ini malah masih merasa ngantuk banget guys. Dan gak tau kalau kakinya sudah diamputasi lho. Mungkin efek dari obatnya itu kali ya. Nah, setelah terbangun dia kaget kenapa berada di atas kursi roda. Howard yang berada di sana juga mendekati Walrus dan berkata kalau dia tadi menemukan laba-laba berwarna coklat keluar dari celananya. Dan dia juga bilang karena laba-laba itu Walrus menjadi bingsan. Walrus masih setengah sadar dan dia mencari handphonenya untuk menelpon seseorang. Akan tetapi guys, si Howard bilang jika HP-nya sudah hancur karena terinjak oleh sang dokter yang memeriksanya tadi. Ketika Walrus sudah mulai sadar, dia melihat kakinya sudah tidak ada sebelah alias diamputasi guys. Walrus menanyakan kepada Howard kenapa kakinya kok diamputasi. Howard lalu menjawab, itu dilakukan karena gigitan laba-laba tadi yang membuatnya harus diamputasi. Walrus tentunya tidak percaya begitu saja. Dia masih kebingungan dan terlihat panik guys. Dan dia juga kembali meminta telepon genggamnya untuk menghubungi keluarganya. Namun lagi-lagi, Howard memberikan alasan yang tidak masuk akal kepada Walrus. Lanjut guys, setelah itu mereka berdua makan malam dan Walrus masih memberikan rasa curiga kepada Howard. Dia juga sadar ya, dan mengatakan kalau dia itu tidak mengantuk dan tidak bergerak sama sekali. Namun Howard kembali memberikan alasan bahwa Walrus diberi morfin untuk mengurangi rasa sakit yang diterima ketika diamputasi. Sehingga menyebabkan ada efek mengantuk gitu ya. Jadi si Howard ini ngeles ya. Waduh pinter banget ini uniku orangnya. Tapi Walrus disini sudah tidak percaya guys ya. Dia masih terus menatapi Howard dengan muka sedih. Namun Howard masih mencoba membujuk Walrus untuk percaya guys. Tapi Walrus secara tiba-tiba berteriak minta tolong. Sontak, Howard terbangun dari kursinya dan menampar Walrus. Walrus sempat terdiam tapi dia kembali berteriak lagi guys. Nah si Howard disini tidak menampar Walrus lagi ya. Melainkan juga ikutan berteriak. Kalau kita dengerin nih, kayak serigala mengaung gitu ya. Aneh banget pokoknya dua orang nih. Singkat cerita guys, setelah mereka makan malam, Walrus berada di sebuah ruangan dan menemukan handphonenya. Sontak, Walrus pun langsung buru-buru menghubungi kekasihnya guys. Yaitu Allison. Dia meminta bantuan kepada kekasihnya untuk dijemput. Sambil dengan keadaan panik, dia juga menghubungi sang kekasih guys. Tapi handphone sang kekasih tidak aktif. Lalu Walrus mencoba menghubungi temannya yaitu Teddy. Namun, sang teman juga tidak bisa dihubungi guys. Walrus pun mengirimkan voice note ke temannya itu guys untuk menjemputnya. Dia mengatakan dia bertemu dengan seseorang yang sudah gila. Dan dia juga mengatakan bahwa kakinya dipotong atau diamputasi sama penghundinya itu. Dan akan dijadikan semacam hewan atau sejenisnya. Masih dengan muka panik guys, Walrus memberitahu lokasi dia berada sekarang. Namun, Howard mengetahui jika Walrus menghubungi seseorang dengan handphone, dia pun langsung menghampiri Walrus dan memukulnya dari belakang. Alhasil, Walrus pun terjatuh dan pingsan. Lanjut guys, setelah Walrus mencoba menghubungi teman dan sang kekasih, malah mereka berdua mantap-mantap di kamar guys ya. Wah, parah men. Gila sih baru ditinggal berapa hari udah gitu, apalagi satu bulan guys ya. Oke, disini Allison baru bangun dari tidurnya dan ke toilet untuk sikat gigi. Setelah itu, dia melihat handphonenya ada panggilan tak terjawab. Dan ternyata itu dari Walrus. Melihat pesan dari Walrus, Teddy juga terbangun dan bergegas melihat handphonenya. Dia juga melihat pesan dari Walrus dan memutar voice note yang dikirimkan oleh Walrus. Mendengar itu, mereka berdua pun bergegas untuk menuju Kanada untuk menjemput Walrus guys. Karena mereka udah tahu kalau Walrus tidak baik-baik saja. Singkat cerita nih ya, si Howard membawa Walrus yang pingsan tadi ke sebuah ruangan. Dia juga melihat dan membaca sebuah kertas yang di dalamnya itu ada beberapa petunjuk lah ya. Atau langkah-langkah membeda tubuh manusia menjadi anjing laut atau Walrus guys. Ngeri gak sih? Ngeri lah masa enggak? Kalau kalian masih bilang gak ngeri, nih Mimin kasih tau ya videonya. Nah gimana? Masih selera makan gak? Kalau Mimin sih enggak ya. Oke lanjut guys, setelah itu Howard langsung melakukan tindakan mengerikan kepada Walrus dan menguliti kulitnya. Dari atas sampai bawah guys. Ngeri gak sih? Ngeri, harus ngeri sih. Tapi buat kalian yang suka nonton film psikopat, ini pasti hal yang biasa. Singkat cerita, sang pacar Allison dan temannya yaitu Teddy sudah sampai di Kanada guys. Di sana, mereka juga bertanya kepada warga sekitar tentang keberadaan Walrus dengan memberitahu fotonya. Namun, usaha mereka gagal guys. Karena tidak ada yang mengenali wajah Walrus, akhirnya mereka berdua pun memutuskan ke pihak berwajib untuk melaporkan kejadian ini guys. Dan sama, hasilnya pun nihil, sang petugas juga tidak mengenali nama Howard di Manitoba. Seperti yang disampaikan oleh Walrus tadi guys. Tapi nih guys, petugas itu memberikan nomor telepon salah satu orang yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Dan dia juga mengatakan siapa tahu bisa membantu mereka berdua. Sontak sang kekasih Allison langsung mengambil kertas yang berisikan nomor handphone orang itu. Lalu mereka berdua pun pergi dari ruangan petugas itu. Setelah mereka berbincang-bincang di ruang petugas kepolisian yang ada di Kanada, mereka pun memutuskan untuk menemui salah satu detektif yang katanya sudah menangani kasus yang sama guys. Yaitu Mr. Lapointe. Jadi detektif ini adalah nomor HP yang diberikan oleh pihak polisi tadi. Mereka bertemu di salah satu kafe dan memesan makanan guys. Sang detektif juga bercerita sedikit nih. Dia juga sedang mencari pembunuh berantai yang sampai saat ini belum ditemukan. Nah setelah mereka lama-lama berbincang, mereka juga langsung masuk ke mobil dan mempersiapkan senjata untuk melawan pembunuh itu guys. Jadi sang detektif ini juga sudah setuju terhadap rayuannya dari Allison dan juga Teddy tadi guys. Tapi nih, si Allison dan Teddy awalnya tidak mau menerima pistol yang diberikan oleh detektif itu. Karena kata detektif ini untuk jaga-jaga saja. Dan akhirnya mereka berdua pun menerima pistol yang diberikan oleh sang detektif. Singkat cerita, mereka pun sampai tujuan di mana rumah si pembunuh berantai itu guys, yaitu Huard. Mereka langsung masuk dan mencari Wallace di dalam dengan berteriak. Setelah sampai di suatu ruangan, Allison, sang pacar, dan Teddy menemukan sepotong kaki di atas ember yang berisi es. Sontak Allison ini tambah panik guys. Apalagi ketika ada suara teriakan di dalam rumah itu. Teddy dan Allison pun segera bergegas menuju suara itu berasal. Singkat cerita, Wallace yang sudah menjadi anjing laut atau walrus masih di tempat yang sama guys. Di suatu ruangan yang di dalamnya itu kayak ada kolamnya gitu guys. Nah disana juga ada tangkapan film yang sepertinya memang diperlihatkan kepada Wallace tentang kebiasaan anjing laut. Atau tradisinya, yaitu berkelahi di atas batu. Nah disini, Huard juga mau menggunakan seragam anjing laut guys. Lengkap dengan taringnya juga nih ya. Sepertinya Huard mengajak bertarung atau berkelahi dengan Wallace sesuai dengan video yang diputar tadi guys. Dan benar, setelah Huard menggunakan seragamnya, dia pun berkelahi dengan Wallace layaknya anjing laut atau walrus. Ketika tengah berkelahi, tiba-tiba Huard berdiri dan membuka seragamnya untuk mengambil senjata guna membunuh Wallace guys. Tapi sebelum Huard melayangkan benda tajam itu, Wallace menyerang Huard dengan menggunakan taringnya yang mengenai bagian tubuh dari Huard guys. Sepertinya sih, kalau nggak paha kakinya sih ya. Usaha yang dilakukan Huard gagal dan dia malah terjatuh dan terkapar. Dengan cepat Wallace naik di depan badan Huard yang sudah terkapar itu. Dan untuk menyerang dia guys. Tapi sebelum Huard terbunuh karena taring yang ditancapkan ke dadanya itu, Huard juga sempat berkata, Ini sudah selesai, kau adalah Mr. Tasku. Sementara di sisi lain, Teddy dan Allison masih mencari lokasi suara itu berasal. Dan akhirnya, mereka menemukan Wallace yang sudah berwujud anjing laut atau walrus. Allison berteriak sedih melihat kejadian itu. Kemudian, sang detektif hendak menembak Wallace dengan senapanya. Akan tetapi, Allison kembali berteriak dan untung dia bisa mencegahnya. Singkat cerita, setahun kemudian Wallace ditempatkan seperti di penangkaran hewan guys. Allison dan Teddy datang untuk mengunjungi Wallace dan memberikan makan berupa ikan. Allison terus menangis melihat keadaan sang pacar yaitu Wallace. Tapi guys, Teddy pun membawa Allison dan menenangkan hatinya. Dan itulah akhir cerita dari film TAS ini guys. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira recommended gak buat ditonton di akhir tahun ini? Semoga teribur dan sukalah ya dengan video kita. Jangan lupa selalu tonton Keras Movie. Karena masih banyak sekali film rekomendasi yang akan kita berikan kepada kalian tentunya. Dan oke, cukup sampai sekian review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.